Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operator perbandingan terutama di python ya nah namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai operator perbandingan seperti yang telah kita ketahui terutama waktu di pelajaran matematika ya kita mengetahui beberapa operator perbandingan seperti sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian ada tidak, sorry ada lebih besar dari, kemudian ada lebih kecil dari, kemudian ada lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan nah untuk itu di video kali ini kita akan belajar beberapa operator perbandingan tersebut di python ya oke disini saya sudah menyiapkan file python di visual studio code nah, oke kita akan bikin sebuah contoh kasus atau soal contohnya disini saya akan membuat sebuah variable, yakni variable X sama dengan 5 dan variable Y sama dengan, sorry variable X sama dengan 7 dan variable Y sama dengan 5 nah kemudian kita akan menampilkan apakah variable X dan Y sama dengan atau nilainya sama kita akan tampilkan dengan function print X sama dengan Y kita coba kita jalankan ya, untuk function print X sama dengan Y apakah nilainya true atau false ya kita akan jalankan di terminal ketika python sm.py sorry ya, ini belum saya save, untuk projectnya saya save terlebih dahulu oke kita jalankan kembali di terminal python sm.py nah ini nilainya false ya, jadi yang muncul adalah false, kenapa? karena disini untuk variable X sama dengan 7 sedangkan variable Y nya sama dengan 5 maka variable X dan Y adalah tidak sama dengan nah karena disini X sama dengan Y maka nilainya false nah jika nilainya saya ubah menjadi X7 dan Y7 maka ketika kita jalankan di terminal sorry, disini ada kesalahan jadi ada kesalahan penulisan ya nah print X sama dengan Y kita jalankan di terminal python sm.py nah hasilnya adalah true, kenapa? karena nilai X atau operan X dan operan Y nilainya sama maka ketika menggunakan operator sama dengan maka akan memunculkan nilai true nah kemudian yang selanjutnya yakni operator sorry disini saya akan bikin sebuah catatan terlebih dahulu atau komentar terlebih dahulu disini untuk sama dengan disimbolkan dengan menggunakan sama dengan 2 ya jadi di python untuk operator sama dengan disimbolkan dengan sama dengan 2 gitu ya jadi sama dengannya double kemudian untuk yang tidak sama dengan disimbolkan dengan tanda seru sama dengan atau bisa menggunakan tutup dan buka kurung sorry buka kurung dan tutup kurung bersudut ya seperti ini kemudian kita akan coba soal selanjutnya ya disini untuk soalnya masih sama ya X sama dengan 7 dan Y sama dengan 7 ketika saya akan menggunakan operator tidak sama dengan kita jalankan di python sm.py nah disini hasilnya false karena apa? karena nilai operan X 7 dan Y nya 7 jadi ketika menggunakan operator tidak sama dengan maka akan menghasilkan nilai false atau salah coba ketika nilai Y nya saya ubah menjadi 5 nah disini akan berubah menjadi true atau nilainya benar karena nilai X dan Y itu tidak sama dengan atau tidak sama kemudian berikutnya ada yang namanya operator lebih besar ya lebih besar di python itu disimpulkan seperti ini ya seperti pada bahasa pemrograman yang lain lebih besar disimpulkan dengan tanda kurung buka sudut sorry kurung tutup sudut dan lebih kecil akan disimpulkan dengan kurung buka sudut seperti ini oke kita akan coba contoh selanjutnya ya yakni kita akan menggunakan operator lebih besar ya apakah X lebih besar daripada Y kita coba jalankan yang mana X nilainya 7 dan Y nilainya 5 kita jalankan di operator kita jalankan di terminal dengan menggunakan python sm.py nah disini nilainya true karena apa karena nilai X 7 sedangkan nilainya nilainya adalah 5 karena X lebih besar daripada Y maka akan ditampilkan nilai true kemudian kemudian contoh selanjutnya yakni lebih kecil lebih kecil jadi kita jalankan langsung di terminal ya disini nilainya false atau nilainya salah karena apa karena nilai dari variable X sama dengan 7 dan Y sama dengan 5 sedangkan X nya lebih besar daripada Y namun disini menggunakan operator lebih kecil sehingga nilainya yang ditampilkan adalah false nah ketika nilai X nya saya ubah menjadi nilai 5 dan Y nya nilai 7 maka ketika saya jalankan akan menghasilkan nilai true karena nilai variable X lebih kecil daripada variable Y nah itu untuk beberapa operator perbandingan selanjutnya ada operator perbandingan lain seperti lebih besar sama dengan atau lebih besar ya lebih besar atau sama dengan disimbolkan dengan seperti ini ya kurung tutup sudut dan ditambah sama dengan seperti ini nah kemudian untuk lebih kecil juga sama ya lebih kecil sama dengan ditambahkan sama dengan di belakangnya oke kita akan coba contoh berikutnya disini operatornya akan saya ganti menjadi lebih besar sama dengan yang mana nilai X nya 5 dan Y nya 7 coba kita jalankan di terminal python sm.py ya kita coba ya kita jalankan disini nilainya false karena apa karena nilai X lebih kecil daripada nilai Y namun disini untuk operasinya yakni X lebih besar sama dengan Y sehingga yang ditampilkan adalah false nah ketika operatornya saya ganti menjadi lebih kecil sama dengan kita jalankan di python kita jalankan di terminal python nah disini nilainya true karena nilai X nya lebih kecil daripada nilai Y ya sehingga nilainya true atau benar nah kira-kira seperti itu untuk operator perbandingan di python hampir sama seperti di bahasa pemrograman yang lain kita mengenal beberapa operator yang pertama sama dengan kemudian tidak sama dengan kemudian lebih besar lebih kecil kemudian lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan baik mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati